Segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, pasti dari Tuhan. Apakah benar? Banyak orang bilang, kalau gak damai sejahtera berarti bukan dari Tuhan. Kalau kita damai sejahtera, pasti itu dari Tuhan. Saya mau bilang sama saudara bahwa statement seperti itu tidak alkitabiah. Kalau kita lihat di Matthew 26, Tuhan Yesus digambarkan apa yang dirasakan pada saat dia, Tuhan itu ada di Taman Getsemani. Saya percaya bahwa apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, dia tidak ada di dalam keadaan yang damai hatinya. Hatinya pasti berkecamuk. Alkitab mencatat bahkan peluhnya, darah keluar, pecah pembuluh darahnya, stresnya sudah sampai gak bisa ketahan lagi secara tubuh manusianya. Kalau ditanya apakah Tuhan Yesus pada saat itu ada di dalam keadaan damai, saya percaya hatinya tidak ada di dalam keadaan yang damai. Makanya dia bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biarlah terjadi kehendakmu, bukan terjadi kehendak saya. Paulus ada duri dalam daging. Saya percaya duri itu tidak mendatang ke damai sejahtera. Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Saya percaya Daud waktu dikejar tidak ada di dalam damai sejahtera. Tapi kita tidak pernah lihat Daud komplain sama Tuhan. Bahkan Paulus di kisah para rasu 20, Paulus bilang, Aku tahu apa yang menanti ketika aku mau masuk ke Yerusalem, yaitu penjara. Tapi aku ini seperti tawanan roh, katanya. Bukan kendaku. Roh menuntun saya, sekalipun saya gak setuju. Tidak damai sejahtera, saya takut. Tapi saya harus menjadi tawanan roh. Saya harus taat dan setia kepada tuntunan daripada roh. Untuk itu hati-hati dengan pemikiran, belief yang menyatakan bahwa Gak damai nih gue, gak damai nih saya. Udah pasti bukan dari Tuhan. Saya katakan belum tentu. Untuk itu mari contoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia membangun hidupnya intim, dekat dengan Bapak di surga. Dia bisa membedakan antara kenyamanan daging, sekalipun tidak nyaman, tapi karena ini tuntunan daripada roh, kehendakmulah yang jadi, aku akan tetap mengerjakannya. Untuk itu saudara masuk tahun 2024. Zaman bisa menjadi semakin sulit. Mari bangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Cintai firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan bilang bahwa dia bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan. Menyatakan kesalahan. Kalau saudara hidup intim di tahun sepanjang tahun ini, saudara akan bisa membedakan apa yang menjadi kendak Allah, apa yang bukan menjadi kendak Allah. Sehingga hidup kita tidak didasari oleh perasaan, tapi karena kedekatan dan tuntunan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. God bless. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton